Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita membuat web aplikasi dengan Java Kita bisa membuat web aplikasi dengan Java Dan pertama, kita membutuhkan Java SE Jika Anda belum mempunyai Java SE, silakan download di link ini Silakan ketikan di Google Anda akan menemukan semacam ini Dan nanti akan ada link download Dan di sini adalah open source Anda bisa menggunakan Oke Silakan klik Java SE di sini Kita tunggu Koneksi saya lambat Dan Anda bisa menggunakan ini Silakan klik di sini Saya sudah mempunyai Java Dan silakan klik di sini Lalu install di komputer Anda Panduan instalasi silakan lihat di materi Java tutorial dasar Dan di situ ada bagaimana menginstal Java SE ini Dan silakan lihat video di situ Selanjutnya, setelah Anda menginstal Java SE di komputer Anda Anda membutuhkan satu lagi Yaitu Tomcat 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 Semacam ini Dan Anda silakan klik link yang ada Di sini ada Tomcat 7 dan Silakan Anda pilih di beberapa instalasi Saya memilih di 32 bit Windows Saya sudah mendownload ini Silakan pastikan juga Anda mendownload ini Oke Selanjutnya Kita membutuhkan lagi yang namanya Eclipse Eclipse Oke Saya klik Eclipse Dan di sini saya membutuhkan Eclipse IDE FOR Java EE Saya buka ini Dan Silakan Ada download Di sini Di sini ada Eclipse IDE FOR Java EE Developer Dan Saya memilih Windows 32 Dan sekarang saya Sedang mendownload Dan Jika kita ingin membuat Web aplikasi dengan Java Kita membutuhkan Tiga aplikasi ini Jadi Pertama Kita membutuhkan Java SE Sebagai engine Sebagai mesin Di komputer kita Sehingga Kita bisa menggunakan Fungsi-fungsi Java Kedua Kedua Kita membutuhkan Apasi Tomcat Yang berfungsi sebagai Database Dan Kita bisa berkoneksi dengan Web browser Dengan Java Web browser dan Java Intinya seperti itu Dan yang ketiga Kita membutuhkan Eclipse IDE FOR Java EE Ini untuk Perancangan Dari Web aplikasi Yang ingin Kita buat Yang akan Kita buat Oke Sambil Menunggu Selesainya download Saya Akhiri Video pertama Dan silahkan Anda juga Mendownload Beberapa Aplikasi yang Dibutuhkan Dalam materi ini Dan Di video selanjutnya Saya akan Menunjukkan Bagaimana Men setting Eclipse Membuat Project di Eclipse Dengan Menggunakan Tomcat Oke Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam